Intro Kita masuk ke bab yang Dapat dikatakan ini adalah bab yang pertama Bab yang pertama dalam Pembahasan Tufatul Atfali Wal Hilmani Fitajwidil Quran Ahkamu nunisakinati watanwin Hukum-hukum nunisakinah dan tanwin Hukum-hukum nunisakinah dan tanwin Tadi sudah disampaikan Bahwa makna dari hukum atau hukum Ahkam itu hukum-hukum Makna dari hukum itu apa? Aturan yang mengatur atau kaidah yang mengatur Perubahan bunyi huruf-huruf hijaiyah Berarti disini kita akan membicarakan perubahan bunyi huruf apa? Nunisakinah dan juga tanwin Kenapa kok tanwin juga? Karena tanwin itu hakikatnya nunisakinah Kok bisa? Karena suaranya sama Nunisukun kan suaranya en Tanwin suaranya en juga En in un sama suaranya Maka perubahan yang terjadi pada tanwin Sama seperti perubahan yang terjadi pada nunisakinah Masya Allah Ya itu tadi syairnya ya pas banget ya Baik Ahkamu nunisakinati watanwin Kita akan bahas masalah ahkam Tadi sudah disebutkan ya Jadi begini ya Huruf hijaiyah ketika berada pada sebuah kata atau kalimat Ketika sudah ditarkib Sebab terkib Maka kadangkala huruf hijaiyah dengan huruf hijaiyah yang lain ini saling mempengaruhi Karena kalau namanya satu huruf ketemu huruf yang lain Bisa mengalami perubahan Wallahu'alam nih kalau di bahasa Lampung Lampung itu bahasa daerahnya bahasa apa? Orang Lampung orang aslinya dikit ya Kebanyakan orang Jawa Orang Jawa kebanyakan Ini dari mana ini aslinya? Jawa Rata-rata Jawa? Ung Jawa Berarti pada bisa bahasa Jawa ya? NG Jawa KB ya bisa bahasa Jawa ya? Masya Allah ya Dari Sulawesi ada? Sulawesi? Mana Sulawesi? Masya Allah Sulawesi itu berarti Bugis dari Makassar Ah Ada contoh nih kalau gitu Afan kalau saya salah ya Biasanya orang Bugis Kalau misalnya mengucapkan huruf yang akhirnya N Ditambahin G Bener gak sih? Soh ya Nah berarti saya kasih contoh gak salah Karena selama ini selalu jadi contoh ya orang Bugis ini Apa Tapi kalau misalnya N Mereka bisa ngomong N saja N kan ya? Huruf Nnya N ya Tapi kenapa kalau tulisan ikan Dibacanya ikang? Ya karena memang seperti itulah terkib Paham gak? Jadi ketika satu huruf Itu kita ucapkan biasa N Tapi ketika sudah masuk dalam sebuah kalimat Maka dia akan terpengaruh dengan huruf-huruf yang lain Tapi apakah ketika N di tengah Ada N nya? Enggak Misalnya mau mandi Enggak mungkin bilangnya mau mandi Enggak kan? Enggak Ketika di akhir saja dia jadi ikang Kata siapa orang Bugis Nam Sukana menambahin G Kata gitu ya Tidak mungkin Sama seperti di Sunda Kayak orang Sunda Afad orang Bugis Bukan menjelaskan orang Bugis ya Contoh aja Tapi demikian keadaannya Kalau Sunda ini Biasanya menghilangkan huruf D Orang Sunda gak bilang Sunda Tapi Sunak Bukan Sunda Tapi Sunak Sunak Nggak ngomong Sunak Tapi sambil dimasukkan ke rongga hidung Menghilangkan dal bihunnah Ya Hadhful Ini hukumnya berarti Hadhful dal bihunnah Hukumnya apa? Menghilangkan dal Dengan hukumnya Senal Sendal Senal Sendok Sendok Bandung Bandung Sunda Sunda Orang Sunda begitu Terutama Sunda Priangan Timur ya Bandung Garut Tasik Seperti itu Nggak semua Sunda Bandung Garut Tasik Priangan Timur istilahnya Seperti itu Kenapa orang Sunda begitu? Ya memang begitu Ngomongnya Memang begitu dialeknya Sebetulnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Itu murni bahasa Arab Jadi memang orang Arab Begitu ngomongnya Ketika nun ketemu fa itu Ikhfa Ngomong sehari-hari pun begitu Maka Al-Quran dibaca Seperti orang Arab Berbicara ya Fasih Begitu Kalau saja Kalau saja Al-Quran diturunkan dalam bahasa bugis Nanti ada hukum nama huruf G Kalau saja Kalau saja Al-Quran diturunkan dalam bahasa Sunda Nanti ada hukum Tuhatful dal bihunnah Tapi karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab Maka hukumnya mengikuti Cara bicaranya orang-orang Arab Cara bicara orang Arab yang mana? Orang Arab di zaman Nabi Karena orang Arab di zaman sekarang Udah gak bisa jadi standar Udah banyak berubah pelafalannya Orang Arab di zaman Nabi Begitu Ya Namun kadang juga Ada perubahan-perubahan yang ilegal Maksudnya ilegal itu bagaimana? Orang Arab gak begitu Tapi karena kita baru belajar bahasa Arab Malah mengubahnya misalnya Seperti apa? Misalnya tipis tebal Tebal tipis Walad Walad dolin Walad dolin Kadang-kadang Kalau orang yang tidak biasa ngomong fasih Lamnya itu jadi tebal Menjadi apa? Walob Padahal lam tebal itu hanya ada pada lafad jalalah Yang fasih Allah Tapi gara-gara ketemu bod Lamnya jadi ikut Tebal Ini perubahan yang ilegal Harus ada hukum yang mengatur Supaya kita tahu Mana yang legal Mana yang Ilegal Nah hukum-hukum itulah yang diatur dalam Ahkamutajwidiyah Berarti disini kita akan membahas apa? Aturan yang berlaku Perubahan-perubahan Suara yang berlaku Pada Nunsakina dan Tanwin Mana yang legal Mana yang ilegal Begitu intinya seperti itu ya Jadi ada yang legal Ada yang ilegal Lalu Tanwin itu apa sih sebenarnya? Kalau Nunsukun apa? Sebelum kita ke Tanwin Nunsukun itu apa? Nunsukun 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 itu apa? Nunsukun itu artinya adalah Nun yang Tidak berharokat Bukannya sukun itu harokat ya? Bukan Bukannya sukun itu berharokat ya? Bukan Sukun bukan harokat Kata siapa sukun harokat? Saya sering nanya Harokat ada berapa? Ada yang jawab 4 Ada yang jawab 6 Ada yang jawab 9 Jadi mereka tidak bisa membedakan Antara tanda baca dengan harokat Tanda baca lebih luas Harokat itu hanya ada 3 Padha Kesra Domba Terus sukun itu apa? Lawan dari harokat Makanya Nunsukun Nun yang tidak berharokat Nunsukun itu Nun yang tidak berharokat Suaranya bagaimana Nunsukun? En Kalau Tanwin apa? Kalau Tanwin itu Nunsukun tambahan Maksudnya apa sih Nunsukun tambahan? Maksudnya adalah Ditambahkan Secara lafal Tapi tidak ada dalam Tulisan Secara lafal ada Secara tulisan Tidak ada Contoh Baitun Ada nunnya enggak? Secara tulisan tidak ada Tapi secara lafal Dan dia ternyata digunakan oleh orang-orang Arabnya Di akhir Ism saja Apa itu ism? Ya sebut saja kata bendang Ketika wasol Kenapa? Karena ketika wakof Ternyata tidak ada Itu suara si Nun Contoh Baitun Ketika wakof Bait Baitin Bait Baitan Baita Kok hilang nunnya? Ya karena memang demikian lah Orang-orang Arab mengucapkan Kenapa suara nun Tanwin Kok hilang ketika wakof? Jawabannya apa? Ya karena begitulah orang-orang Arab mengucapkannya Kenapa orang-orang Arab begitu mengucapkannya? Ya nggak tahu Udah dari sononya Dan nggak bisa kita tanyakan kenapa Kenapa orang bugis? Ditambahin Ya nggak tahu Udah dari sononya Tidak semua pertanyaan kenapa itu bisa dijawab Gitu Nggak mesti juga ada jawabannya Jadi kalau misalnya kita Menjawab seluruh pertanyaan tentang Tajwi dan Kiroat Ya hakikatnya Karena begitulah orang-orang Arab dahulu Melafalkannya Kenapa kok Nun Tanwin ketemu Fa'il Fa'il Ya karena begitu Riwayahnya begitu Dari sononya Kenapa nun ketemu Hamzah Idhar Ya karena begitu Dari sononya Kenapa ini Kenapa itu Kenapa ini Kenapa itu Karena begitu Dari sononya Secara riwayahnya begitu Makanya Kalau ada pertanyaan Kenapa Dalam ilmu Tajwid Atau Kiroat Jawabannya cuma satu Karena riwayah Riwayahnya begitu Kenapa ada sakta Karena riwayahnya begitu Kenapa dibaca Idhar Karena riwayahnya begitu Kenapa dibaca tebal Karena riwayahnya begitu Makanya kurang cocok Kalau misalnya ada ujian Tajwid Pertanyaannya Mengapa Kalau mau jelaskan Jadi jelaskan secara teori Gimana nih Ada tidak penjelasan teorinya Ya ada-ada aja Walaupun tidak Semuanya bisa dijelaskan secara teori Begitu Jadi kalau sudah kenapa Terus ditanyakan Ya gak ada ujungnya Gak bisa Kemudian terus digali Karena Ujungnya satu Riwayah Ujungnya satu riwayah Namun ada perbedaan Antara Nusakinah dan Tanwin Di antaranya apa Nusakinah Atau Nusukun Atau Nusmati Orang Nusantara Biasanya ya Indonesia, Brunei Singapura, Malaysia Biasanya menyebut Nusakinah, Nusmati Di Nusantara lah Indonesia, Brunei Singapura, Malaysia Biasanya Nusmati Nusmati bertemu Hamzah Hamzah kaget Nusmati bertemu Hamzah Hamzah kaget Kemudian ada juga yang menerjemahkan Keliru hati-hati juga nih Boleh gak kita nyebut Nusmati Ya boleh-boleh aja Orang-orang paham Nusmati itu Nusukun maksudnya Berarti katanya Mati itu berasal dari kata Sukun Sukun berasal dari kata Sakinah Artinya keluarga Sakinah Keluarganya Mati Gak begitu nerjemahinnya Itu keliru terjemahan Keliru dalam Menerjemahkan Keliru dalam menerjemahkan Begitu Hayır Jadi tidak seperti itu Kemudian Kalau Tanwin Itu Nusakinah tambahan Kalau Nusakinah punya bentuk Karena Tanwin hanya tambahan Pelahvalan Jadi Tanwin itu hanya tambahan Pelahvalan Ya Terus itu tanda dari mana Tanda mah munculnya belakangan Supaya kita gak salah baca Kasih tanda Namanya tanda Tanwin Itu namanya tanda baca Tanwin Karena kalau gak dikasih tanda baca Tanwin Kita gak tau itu ada tambahan nunnya kan Bayit Kita pasti bacanya apa ini Ya bayit aja deh Padahal bayitun harusnya Karena dia isem misalnya begitu Kemudian Nusakinah ini Bisa terdapat di tengah An Amta Di tengah Atau di akhir Min Tapi Tanwin tidak ada di tengah Tanwin selalu di akhir Nusakinah terdapat pada Isem atau fi'il atau harf Min An amta Bisa juga di Tiga kata ini Tapi kalau Tanwin Hanya di isem saja Walaupun dalam Al-Quran Ada Fi'il yang Ada Tanwinnya Kok bisa fi'il ada Tanwinnya Misalnya apa Lanas fa'an Lanas fa'an bin nasya Lanas fa'an disitu Kenapa kok Memakai Tanwin Karena Untuk menyederhanakan penulisan Aslinya Lanas fa'an nun Nunnya Nun tau kid khafif Namun karena menyederhanakan penulisan Diganti dengan alif Secara penulisan Sehingga cara pelafalan Dibaca Lanas fa'an Tapi itu pengecualian Pengecualian saja Kemudian Nusakinah bisa dibaca Wakaf dan wasol Mau wakaf Baca nunnya Mau wasol Baca nunnya Tapi Tanwin Hanya dibaca saat Wasol saja Sedangkan wakaf Tidak dibaca Langsung sukun Atau langsung jadi Mada'iwad Kalau fathatain Baik Al-Iman Janzuri melanjutkan Lin nuni In'taskun Walid Tanwini Arba'u ahkamin Fakhud Tabhini Lin nuni Bagi huruf nun In'taskun Ketika sukun Walid Tanwini Dan juga Bagi Tanwin Arba'u ahkamin Maka terdapat Empat hukum Fakhud Tabhini Maka Ambilah Penjelasanku Ternyata Berarti Nunsakinah Tanwin Kalau ketemu Huruf hijaiyah Bisa terjadi Empat Cara baca Yang berbeda Bisa terjadi Empat cara Baca yang berbeda Tergantung Huruf hijaiyah Yang berada Setelahnya Aturannya Diatur dalam Hukum Nunsakinah Hukum Dhuh Terima kasih telah menonton!